Halo teman-teman, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini ketegangan meningkat di timur tengah, Malaysia menunjukkan taringnya Malaysia nih bos, single dong, disinggol bener Pak Tokmat, auto ngamuk, Pak Tokmat, mana nih Pak Tokmat Nanti jangan nomor-nomor, nanti tempeleng sama Pak Tokmat, ya kan Pakai sandal jepit lagi Jadi usut punya usut, pasukan penjaga perdamaian Malaysia di Lebanon Mendapatkan 20 kendaraan lapis baja ya Pantera 4x4, ini bukan kaleng-kaleng, kisah tensi meningkat ya Jadi kalau TNI ada kan, kendaraannya Anwar Tapi kan belum ada pembaruan mungkin ya, mungkin Tapi kalau ini baru ya, dibeli dari Turki oleh Malaysia langsung dikirim ke Lebanon Di tengah kondisi yang sangat-sangat mencekam Hari mau malaya nih bos, singgol dong Singgol nangis Jadi kementerian pertahanan, lewat abah wawan toge telah mengaku sisi 20 kendaraan lapis baja Pantera 4x4, senilai 190 juta ringgit ya Dari Nurul Makina Turki untuk menggantikan kendaraan lapis baja kondor yang telah lama digunakan oleh pasukan penjaga perdamaian Malaysia di Lebanon Markas besar, pasukan gabungan angkatan bersenjata Malaysia melalui akun Facebooknya Menyatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian telah menerima Keren keren ini, 20 unit kendaraan lapis baja tersebut ya Pernyataan tersebut mencakup gambar kendaraan lapis baja yang digunakan oleh pasukan penjaga perdamaian Malaysia ya Gak omong-omong langsung action ya Mudah-mudahan ya bermanfaat lagi rakyat Lebanon bisa aman gitu loh Tapi hati-hati kalau mortirnya Israel ngasar ya gosong juga bos gitu loh Malbat telah mengaku sisi 20 kendaraan KP 4x4 Pantera Untuk secara bertahap menggantikan KP 4x4 RPZ Kondor yang sudah tua dan sudah usang ya Aku sisi KP 4x4 Pantera dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan operasional Malbat dalam melaksanakan misi penjaga perdamaian di Lebanon Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Malaysia ya bermanfaat ya Rilis media sosial ini bertepatan dengan kunjungan kepala staf markas besar pasukan gabungan Mayor Jenderal Datuk Haji Fazal bin Haji Abdul Rahman ke Kem Marakah di Lebanon Ia diberi pengarahan tentang tes penerimaan akhir kendaraan lapis baja Pantera 4x4 dan kursus adaptasi yang dilakukan untuk pasukan penjaga perdamaian Malaysia Bulan lalu dalam sebuah pernyataan di depan Parlemen Menteri Pertahanan Datuk Istri Muhammad Khalid Nurdin atau Abahawan Toki Mengumumkan bahwa pasukan penjaga perdamaian nasional yang bertugas di pasukan sementara PBB di Lebanon Unifil akan mulai mengganti Pantera 4x4 pada bulan April ini ya Jadi di saat ketegangan meningkat Malaysia mendapatkan aset baru ya di Lebanon Yang notabene daerah konflik untuk saat ini wah cukup cukup Bahaya juga pos ya apalagi kalau besinya tipis ditempeleng sama rudalnya Isriwil apa enggak autoambiar gitu loh Dia menyebutkan bahwa Batalion Malaysia Malbat akan mengerahkan kendaraan lapis baja buatan Turki Setelah selesainya uji penerimaan akhir pada bulan Maret ya bulan depan Kendaraan lapis baja Pantera diharapkan mulai beroperasi pada April 2024 ya bulan ini setelah proses final Assepsen tes selesai pada awal Maret 2024 ujarnya dalam tanggapan tulis di Dewan Rakyat ya Jadi bulan ini Maret maaf ya Maret pengujian bulan ini langsung di action ya di Lebanon Kementerian mengakusisi 20 kendaraan lapis baja Pantera senilai 190 juta ringgit dari Turki untuk menggantikan kendaraan lapis baja Kondor Kendaraan Pantera ini diproduksi oleh Nurul Makina diperkenalkan di Malaysia wadah tahun 2018 silam Dan telah menjalani berbagai pengujian di Malaysia baru-baru ini bersama beberapa pesaingnya Pada pameran DSA 2022 Nurul Makina dan perusahaan lokal Nadikop menandatangani penerimaan tinjauan konfigurasi akhir untuk kendaraan Echder Yajin Pantera Pantera memiliki berat antara 12 hingga 14 ton dan dapat membawa muatan kurang lebih di angka 4 ton ya Maret ya Kendaraan lapis baja ini mampu mencapai kecepatan hingga 110 km per jam dengan radius operasional 600 km dengan menggunakan mesin berkekuatan 300 tenaga kuda Pantera mampu mengangkut hingga 11 tentara bersenjata lengkap dan dapat dilengkapi dengan senapan mesin berat dan peluncur granat otomatis Ini sebenarnya Indonesia itu kalau untuk patroli di tren Papua ya itu cocok juga sebenarnya memiliki atau membeli kendaraan ini gitu loh Agar gak rajur kita gak kena tembak gitu loh Pasti ada yang sok tau kan itu Papua kan medannya pegunungan min Nah itu dan ramil yang kemarin ditembak itu di jalan teran Papua loh bos Urat nadinya jalan urat nadi utamanya Papua itu ditembak dan ramil kemarin itu Jangan nanti sok tau pegunungan pegunungan yang di jalan raya aja ditembak Sebenarnya ini cocok untuk medan operasi lewat jalan teran Papua Memang harusnya ya kayak mal punyanya Malaysia ini gitu kan kacor gitu loh Nah kira-kira bagaimana ini brand menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku handam di kolom komentar Nah brand lagi sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time and bye-bye Sub indo by broth3rmax